Intro Demi mendongkrak kearifan lokal pemerintah Desa Panjalu menggelar Panjalu Festival 2022 Event ini digelar selama 22 hari sejak tanggal 24 September hingga tanggal 22 Oktober tahun 2022 dengan menampilkan seni dan budaya khas Tatar Galuh Ciamis yang dipersembahkan dari dan oleh warga Desa Panjalu sendiri Desa Panjalu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Kegiatan Panjalu Festival 2022 seolah menjadi simbol rasa syukur warga desa setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 Acara tersebut disambut antusias selain oleh warga Desa Panjalu itu sendiri, juga warga desa lain dari Kabupaten Ciamis Hadirnya Kepala Desa Panjalu H, yuyus dengan menyempatkan diri menaiki sisi maan disambut meriah warga yang menyaksikan dari sisi jalan Di sini untuk menghadiri acara festival Panjalu 2022 Warga desa bangga, terutama ada beberapa hal juga yang diangkat kembali Sebenarnya adalah jombor, yang dimana jombor itu Ini juga jadinya di KISD atau di KISD sekarang, saya diingatkan kembali Dan juga akan melihat kekaitan jombor tanggal 24 Oktober hari Senin di sini Kita menuntung untuk datang ke acara festival Panjalu 2022 Dan ini akan berlangsung selama 2 bulan Ini sudah selama 1 bulan Dan yang paling penting tanggal 24 Oktober hari Senin untuk teman-teman melihat prosesi danung Kegiatan Panjalu Festival 2022 Ya, jadi kegiatan ini merupakan sebuah kelihatan dari rasa syukur Setelah kita melewati masa pandemi Karena akhirnya masyarakat Panjalu bisa mengekspresikan rasa syukur itu melalui kegiatan kelahan ini atau kapal ini Ini satu desa, satu desa Panjalu Betulnya kegiatan ini merupakan rangkaian Dan papak nyangku Nyangkunya itu tanggal 24 Oktober hari Sedangkan kegiatan ini berlangsung dari tanggal 24 September sampai 15 Oktober Nah, jadi selama 22 hari Kita di sini mencoba untuk melepas sebuah event budaya yang kelas Panjalu Nah, selama 22 hari ini Ini untuk menoprak berbagai sektor yang penting Kita mencoba untuk menolak Panjalu selalu ke dunia Nah, dengan mengangkat potensi-potensi lokal dari patokal Yang juga nanti dampaknya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terutama dalam bidang perisata Kita sangat bersinergi sekali dengan pemerintah Dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah juga Dan juga mengajak sebuah komponen masyarakat Untuk lebih mengenalkan Panjalu Yang pertama dari sisi pariwisata Ya agar Panjalu semakin dikenal Dan ini bisa mendapatkan, bisa mendatangkan pendapatan Saya pikir ini luar biasa ya Bahwa selama masa pandemi ini Akhirnya masyarakat Panjum bisa mengekspresikan Estetikannya, rasa keseniannya, rasa seninya Kemudian ditampilkan dalam semangat Ketorongyong Kebersemahan Sehingga setiap kampung ini dapat menampilkan karya-karya yang hebat Karya-karya yang spektakuler menurut saya Dan ini sebetulnya layak untuk diperhatikan di tingkat pemerintahnya Terima kasih telah menonton!